Jadi ada permintaan dari ASPICOM sampai tanggal 25, call for papers, bagaimana cara kita, orang-orang komunikasi, untuk dapat menyelidiki atau meneliti tentang perilaku media dalam mengatasi COVID-19. Tadi saya juga, beberapa teman di Solo ada, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya, anggota ASPICOM semuanya ada 200, tadi yang on air itu ada 270 lebih. Jadi Anda juga perlu ikut ya di dalam asosiasi itu agar supaya tidak ketinggalan informasi dan juga perkembangan dari ilmu komunikasi itu sendiri. Itu, juga saya kira Anda juga perlu mempersiapkan jurnal, artikel jurnal untuk nanti syarat untuk ujian proposal dan juga syarat agar supaya dapat ujian seminar. Apa sudah siap dengan semua proposal itu? Bagaimana selama ini, kalau Prof. Handrik sudah melakukan kuliah-kuliah daring seperti ini, dengan prodi lain ya, dengan sejarah. Kalau Anda lihat di Facebook ya, dengan kajian budaya. Dan ya seperti ini, nanti kuliahnya kita ya, besok kalau sempat on air, kita on air sekitar ya 30 menit lah. Apa saja yang ditanyakan, materinya kita sudah akan ke interaksi simbolik ya, di dalam komunikasi sosial budaya. Nanti kalau ada dalam konteks COVID ini, saya tengah menulis artikel tentang bagaimana komunikasi media tradisional untuk menanggulangi penyebaran COVID ini. Antara lain seperti yang terjadi di Soekarjo itu, orang menggunakan atau berpakaian pocong. Sampai di media Korea dimuat itu ya, cara-cara seperti itu. Jadi, juga Anda bisa mengikuti metodologi penelitian yang beberapa kali saya share. Karena di dalam semester ini, saya mengajar tentang metodologi penelitian untuk S3. Dan itu sangat baik juga untuk merefresh pada waktu saya mengajarkan filsafat ilmu itu. Gambarnya Akbar hilang, suaranya dimatikan, Adimas juga dimatikan. Tapi tidak kelihatan gambarnya Akbar. Abrina, Abrina muncul, Abrina. Tapi tidak kelihatan gambarnya. Nah, sekarang muncul. Seperti hantu muncul, tidak muncul. Abrina ini mana ini? Kok tidak kelihatan gambarnya? Diklik itu di bawah ada gambar webcamnya itu. Oh, Akbar hilang lagi. Nah, sudah. Abrina, halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Tidak mendengar dia. Nah, halo Abrina. Tolong di klik itu. Di bawah itu kan ada gambar speaker. Spekernya di klik. Kemudian juga... Apa? Nah, itu Abrina masih kebingungan. Anda pakai handphone atau laptop ini? Saya pakai handphone Pro. Handphone Pro. Oh iya, kadang-kadang sinyalnya kalau... Kalau ya hilang ya tidak bisa. Saya pakai laptop ini. Jadi agak stabil. Duduk di kursi yang nyaman. Jadi untuk Bapak bisa lebih indah. Belakangnya. Itu kan ada settingan di bawah itu kan ada settings video itu ya. Ah, itu. Kok laki-laki ya? Abrina laki-laki ya? Laki-laki Pro. Oh iya, promonya satu kok ya. Kisah alat. Nah, ini Anda harus cepat menulis... Apa? Menulis proposal untuk seminar ya. Kebetulan juga kalau dosen lain siap untuk ujian seminar semacam ini. Mungkin ya memang hanya terbatas 30 menit ya. Tapi lumayan. Untuk konsultasi terutama sampai mana. Karena kegiatan ini kita recording ya. Nanti bisa saya putar kembali. Ya, siapa yang bertanya? Ini percobaannya sudah berhasil saya kira. Ada yang mau ditanyakan besok jam berapa mau kuliah? Siang kali Prof ya? Jam 10 bisa. Ya. Besok ada kuliah nggak? Besok hari Sabtu ya. Ada jam 1, Prof. Jam 1, jam 10 aja ya. Jam 1 ya, Prof. Jam 10 itu ya setengah jam paling lah. Karena Zoom ini paling banter 40 menit. Jadi kira-kira setengah jam itu udah cukup lelah juga ya. Karena mungkin juga kita 15-20 menit saya berbicara kemudian Anda nanti bertanya. gunakan kesempatan itu untuk menanyakan mengenai tesis yang tengah saudara tulis agar supaya ya sedikit banyak bisa saya bantu untuk membantu dalam memecahkan persoalan-persoalan. Baik itu metodologis ya maupun teoritis. Itu ya. Saya kira udah bagus ini semuanya udah bisa jalan. dan kita akhiri ya sampai disini pertemuan kita sampai besok pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.